Pengerebekan pasangan selingkuh terjadi di sebuah rumah kos di Kelurahan Bangsal, Kota Kediri, Sabtu 2 Mei 2020. Seorang wanita yang berselingkuh dengan pria lain dipergoki oleh suaminya sendiri setelah sebelumnya membuntuti sang istri. Alih-alih meminta sang istri meninggalkan pria selingkuhannya, suami tersebut justru meminta istrinya menikah dengan pria itu. Digutip dari Surya Malang, pengerebekan tersebut terjadi Sabtu 2 Mei 2020. Pengerebekan pasangan selingkuh ini juga disaksikan oleh Ketua RT, menyusul laporan dari SU, 28 tahun, warga desa Wonorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. SU adalah suami dari WC, 26 tahun, yang didapati berada di kamar kos bersama HP, 26 tahun, warga asal Kota Depok yang bekerja di Kediri. Kepada suaminya, WC pamit hendak ke tempat temannya di Kota Kediri, namun ternyata WC mendatangi selingkuhannya di kamar kos. Lantaran curiga dengan kepergian sang istri, SU kemudian membuntutinya dan membongkar perselingkuhan tersebut. Lantaran sempat terjadi keributan, warga kemudian memanggil Satpol PP untuk meredam suasana. Tindak lanjutnya, petugas kemudian membawa SU, WC, dan HP ke kantor Satpol PP untuk melakukan mediasi. Saat mediasi juga dihadirkan pihak keluarga SU dan WC sebagai saksinya. Kabit Rantibum Satpol PP Kota Kediri Nur Hamid saat dikonfirmasi menjelaskan, hasil mediasi yang dilakukan yakni pihak suami akhirnya menyerahkan istrinya pada pria selingkuhan sang istri. HP juga mengatakan sanggup menikahi WC setelah insiden tersebut. Selanjutnya, SU mengantarkan istrinya bersama dengan pasangan selingkuhannya tersebut pada orang tua WC untuk dikembalikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!